Teman-teman, kali ini saya sedang membuat dashboard karyawan ya Jadi teman-teman, inilah yang saya buat Dan kalau saya filter, dimana misalkan tahunnya tahun 2020 aja Nah ini datanya ya, oke Berubah semua teman-teman Dan kalau saya mau di bulan Januari Segini ya Checklist Februari, Maret Oke, muncul teman-teman Dan disini juga ada job title, klik Nah, jadi kita bisa pindah halaman teman-teman Keren ya Tuh, ngefek kesini teman-teman Dan kalau saya hilangkan ini, yes Saya ganti tahun 2020 sampai dengan 2010 ya Jadi, 2010 sampai 2010 teman-teman ini datanya Dan kita klik job title Tuh, berubah lagi segini ya Teman-teman, apakah mau belajar? Yuk kita kosongkan kepalanya Oke teman-teman, berawal dari sini Kita klik Dan kalau kita klik Muncul table tool design seperti ini Maka ini adalah table Bentuknya table, bukan range ya Gitu Dan kita bisa lihat sebelah kiri Nama table-nya adalah table underscore karyawan ya Disini ada E-E-ID apakah ini? Employee ID Jadi sudah ada ID-nya ya Bentuknya adalah Tax and numbers Ini nama lengkapnya Ini job title Ini departemennya ya Departemennya ada beberapa tuh ya Oke Ini ada business unitnya teman-teman ya Business unit Ada berapa business unitnya teman-teman? Ada 4 ya Lalu ini ada gender ya Ada ethnic Nah Kalau teman-teman ingin berubah Cukup control H saja teman-teman ya Ya atau teman-teman di click home Disini ada namanya find and select Teman-teman ada replace disini ya Mail teman-teman bisa ganti dengan pria Replace all Dan Nah cuma harus hati-hati ya Disini langsung V pria Jadi ya Jadi kalau teman-teman ingin menghindari seperti itu Saya ctrl Z aja Saya ctrl Z Alias undo Ya Saya kesini Find Replace ya Teman-teman option harus match case Jadi yang tepat aja akan berubah Replace all Tuh ya Langsung Dan kalau female ya Oke Replace all Nah gak ada why Coba lihat Ini M-nya gede teman-teman Sebenarnya disini adalah kecil Jadi kalau yang namanya replace Yang namanya match case ini adalah Teman-teman harus sama Besar kecilnya ya Capitalize atau tidaknya Tuh baru berubah Nah Saya Keliru barusan Female itu mestinya apa? Wanita ya Betul gak? Replace all Saya undo barusan Nah udah Gitu cara merubahnya Dan ini ada etnik ya Jadi full name Job title Departemen Business unit Gender Ethnic Usia Ada hire date Ada annual salary Ada bonus Ada country Ada city Ada exit date Ada column Dan selainnya ya Ini adalah baru Saya ada lihat Ini Seperti ini sebetulnya awalnya ya Nah Gimana caranya kita untuk Meng-extract Tahun Seperti ini ya Kita bisa insert Insert lagi Insert lagi Nah ini saya akan tulisin Day Lalu saya akan isi dengan month Isi dengan year Oke Ini adalah tanggal rekrutnya Jadi sama dengan day Buka kurung Arahkan ke sini teman-teman Enter Nah karena Nah kalau bentuknya kayak gini Jangan khawatir teman-teman Control 1 ya Atau teman-teman bisa klik di sini nih Home number And Kita klik number Oke Tuh langsung Dan untuk berubah yang Kak sama L cukup teman-teman Klik format painter Dua kali Sekali Dua kali Dan balikin ini ya Dan otomatis sudah sama semua Ini sama dengan month Teman-teman Buka kurung Arahkan ke sini Tahuan ya And Sama dengan Year Buka kurung Arahkan ke sini teman-teman Langsung dapat ya Karena tadi saya lupa Pakai koma Maka saya akan silahkan komanya Yes Gak usah pakai koma Dan lihat Diman ini kan Gak ada nama bulannya Gimana caranya teman-teman Kita klik insert Dan nama bulan ya Nama bulan Nama bulan Kita pakai rumus switch aja Jadi Teman-teman di formula sini ya Ada insert function Atau Kalau Di sini ya Di formula bar Sama dengan Switch Gitu ya Ada switch Atau Paling gampang FX aja Di sini ada Kalau gak ada switch ya Di sini Terus switch Go Baru ada switch di sini Klik ok Ya Di switch ini expressionnya apa Expression itu adalah Nama cellnya Klik 1 Ya Tuh Ini langsung ke judul kolom Teman-teman klik Value nya apa Kalau 1 Teman-teman tulis Januari Kalau 2 Teman-teman Februari Lalu scroll ke bawah teman-teman ya Karena masih banyak sebetulnya tuh Masih banyak tuh ya Jadi Jangan khawatir masih banyak space 3 Sama dengan Mar Lalu 4 April 5 Itu May 6 June 7 Joule 8 Aug 9 Sep 10 Oktober 11 November 12 Desember Klik ok Dan otomatis berubah ya Jadi ini untuk menggantikan If teman-teman Ya gitu Nama bulan sudah ada Apalagi salary Kita bisa lihat salary nya teman-teman Kita bisa klik Salary Caranya klik n nya teman-teman Dan lihat di bawah ya Jadi Nah ada average Ada sum Nah kalau kita ingin lihat Min and max nya gimana Klik kanan aja Lalu scroll Di sini ada minimum Klik Ada juga Maximum Klik Numerical count boleh Kita tambahin ya Ok Teman-teman bisa lihat ya Di sini average nya adalah 113 113 Dan paling kecil adalah 40.000 Max 258 ya Ok 113 Jadi kita akan Bikin ini ya Switch lagi Nah kita pakai rumah switch lagi ya Bila rentang Angka atau numerik Teman-teman Kita tidak kayak gini Tadi kan gini ya Jadi Di expression nya ke Judul column atau cell Nggak gitu Kalau rentang kita true Bukah kurung Tutup kurung Kayak gini ya Nah kayak gitu Oke Lalu apa Nah teman-teman klik Ini dulu Annual salary Diklik Bila lebih dari 140.000 ya Jadi yang gede dulu teman-teman Maka kita tulisnya adalah Kita tulisnya adalah High income Rup gede semua ya Biar gampang ya High Income Lalu disini Klik And Kita rentang Rentang ini And Klik Annual salary Lebih dari Sama dengan 70.000 Koma Klik lagi Kurang dari Sama dengan 140.000 Tutup kurung Nah bila monuhin ini Maka kita sebut Dengan middle income Dan kita Scroll dikit ke bawah Nah klik lagi Ini teman-teman Annual salary Klik Masuk sama ini Kurang dari 70.000 Maka masuknya adalah Low income Kita klik Oke Nah Ada high Udah dapet Ada middle Ada low Yes Jadi biasakan rumusnya teman-teman Dari yang gede dulu ya Switch through Kayak gitu Teman-teman Dan kita tulisin Range salary Ya Jadi Dari sini kita Rubah dulu Bonus Teman-teman Oke Saya akan insert aja langsung Dan disini kita kasih Bonus Dollar Kayak gini ya Kita kalikan aja Sama dengan 6% Dikalikan dengan Dapat bonus ya Tuh Oke kita lihat dulu Oke ini Formatnya masih Persen Clear dulu teman-teman ya Jadi teman-teman Klik ke home Ke number Klik Accounting ya Why accounting teman-teman Saya tunjukkan Tunjukkan Biar nolnya jadi Strip gitu Tuh ya Nol jadi strip Ya jelas teman-teman ya Oke Oke apalagi Country sudah City sudah ya Ini kota sudah Oke ini exit date Nah teman-teman Employed Teman-teman Kita harus Filter Manakah yang Resign atau enggak Kita pakai fungsi If aja teman-teman Klik Fx Cari if Ada if Nah ada if Nah kalau enggak ada if Di block Control A If Control A Ya Wiss Wait Di block If Go Ada if Oke Nah arahkan ke sini Ya Bila ini sama dengan ya Sama dengan Tanam petik Tanam petik ya Artinya apa ini Artinya kalau kosong ya Jadi dapat tanam petik Value if true nya Kalau kayak gini Maka tulis Employee Alias masih dipekerjakan Tapi kalau Ada isinya Kita tulis Resign Klik Oke Nah tuh Kelihatan yang Resign Betul enggak Nah dari sini Kita sudah Bikin Pipotable Teman-teman Ya Gitu Oke Kita bisa bikin Misalkan insert Pipotable Klik Oke Nah kita bisa bikin Apa ya teman-teman Kita bisa bikin Misalkan Ini Apa Range salary Diklik Range salary Ke row sini Oke Lalu kita akan Masukin sini Range salary Annual salary nya Kita klik Ya Nah ini kan sum ya Kita bisa Ganti Dengan Summarize Values by average Jadi ketahuan Yang high Low middle Kita bisa Short Z to A Atau short A to Z Nah Kalau kayak gini teman-teman ya Kalau kayak gini tinggal manual aja Klik and drag ke atas Nah Yang bisa low Middle nya kita klik And drag ke atas Kalau gak bisa di short Ya Kalau gak bisa di short nya Itu ketahuan Kita klik kanan Number format Currency Oke Oke Kelihatan kan low 57 Middle 97 Ini 185 Ini yang kita bilang Average annual sama middle ya Gitu Oke Teman-teman Kita pengkategorisnya Kayak gitu Dan kalau sudah kayak gini Bisa kita klik insert And kita recommended chart Kita bisa Pie Coba Gini Ya Kita bisa Oke Dan kita klik plus Data labels Muncul Nah Kalau sudah kayak gini teman-teman Teman-teman bisa klik Manual aja kayak gini ya Kayak gitu Manual ya Dan kita Bisa Data label nya bisa kita klik More options Klik Kategori name Kayak gini Kita klik dulu semuanya Label options Checklist Kategori name Nah kayak gini ya Dan ini teman-teman Di delete aja Bisa kok ya Ini juga sama Klik Hide all field button on chat Klik Oke Close And ada format disini teman-teman Untuk fill nya No fill Dan No outline Dan bisa klik disini Delete Oke Nah Kalau ingin mau perbelebar Teman-teman klik Tengahnya Ada muncul ini Bulatan Tarik ke atas Klik lagi Ini bisa tarik ke bawah ya Jadi untuk memaksimalkan gitu ya Kita bisa drag kesini Drag lagi Drag lagi ya Kita klik sekali Akan memblok semuanya Home Kita tulis Aharoni Ada gak Aharoni Aharoni kurang oke ya Kayaknya ya Kita klik abadi Bold And kita isi Dengan 12 11 Kalau teman-teman gak suka Warnanya Teman-teman bisa klik Was ini Color Bisa pilih yang mana Mungkin biru ya Beli oke ya Tapi kalau mau yang lebih Coba hijau Nah ini Hijau mungkin oke Dapat satu cat teman-teman ya Ini bisa kita tulis Adalah Kategori Kita bisa Blok lagi teman-teman Control Copy Paste disini Dan jangan lupa Kita kasih nama Klik Lihat Dianalize Ada namanya Pipotable Ini adalah Nama pipotnya Kita ganti Range Income Oke Itu ketahuan Lalu ini kita ganti Dengan klik Kita ganti dengan Job Job title Klik Nah ini job title nya Ya Tapi sangat banyak ya Job title ya Memang banyak Gak apa-apa Kita bisa drag lagi Salary Ke atas Lalu ke bawah Lalu kita masukin Disini adalah Oke Apakah ini EID ini adalah Adalah apa teman-teman Ini adalah Jumlah karyawan Dihitung dari Con Of EID Alias Employee ID Itu ada seribu Dan ini adalah Kita ganti Bukan sum Klik aja Satu And Summarize values by Min Ini juga The average Ini kita ganti dengan Summarize values by Max Tinggal kita block Home Kita Number Kita Bismillah Kita currency Kita kasih US dollar US dollar nya mana Yang ini Oke US dollar Kita bisa Ganti dengan Total karyawan Oke Lalu kita bisa Isi dengan Min salary Lalu kita bisa Ganti dengan EVG salary Kita Ganti dengan Max salary Dan otomatis Disini dirubah Di bawah juga Berubah Dan kita perbaiki Ininya teman-teman Klik design Kita cari yang warna hijau Ada gak ya Ada teman-teman Warna hijau Ini aja Oke ya Oke Jadi Dan Biar Gampang Lihatnya Kita lihat Apa ya Total karyawan aja Oke Dan teman-teman Kita bisa block Sini Segini Dan kita Klik home Disini ada Conditional formatting Ada data bar Ada yang warna hijau Sini Oke Jadi bisa ketahuan Mana karyawan yang Paling banyak ya Teman-teman ya Kita Ketahuan Oke Dan di average ini Kita kasih Juga Resil formatting Kita kasih Namanya adalah Color scale Yang paling gede Yang mana Ah ini Klik Dan kalau mau semuanya Bisa kita Formal painter Diklik Klik sekali Dan format painter lagi Klik sekali Jadi biar ketahuan Mana sih Oh ternyata direktur Yang gaji paling gede Total karyawan Banyak banget Direktur ya Oke Senior manager juga sama tuh Ya Senior ketahuan Tapi kalau mau indah sih ya Teman-teman bisa Klik disini ya And short By largest to small Jadi ketahuan Total karyawan Banyak banget ya Direktur Luar biasa Mungkin ini lebih oke ya Kayaknya teman-teman ya Gitu ketahuan Dan Pais Presiden juga Paling tinggi ternyata Secara rata-rata ya Oke Kita lanjut Kita bisa Ini copy Teman-teman ya Copy Jangan lupa kita klik disini Apa disini ya Design Eh sorry Analyze Apakah ini adalah Mana job title Gaji Job Title And gaji Klik Dan ini kita bisa block Control C Kita kesini Control paste Ini range salary kita And department kesini Klik Nah sekarang Kita Buang Kita kasih ini Jadi ketahuan Total karyawan Total Karyawan Ini kita ganti dengan Departemen ya Oke Dan kita klik disini teman-teman Kita klik Lalu kita analyze And Post chart Kita ke Ada namanya Tree Maps Dan ingat Tree Maps ini teman-teman ya Tree Maps Tidak bisa Tidak bisa Gimana biar bisa Teman-teman Sama dengan Arahkan ke sini Accounting Nah Pastikan bisa ya Nah ada yang gak bisa Why gak bisa Nah gak bisa gara-gara gini Get pivot data tuh Jadi Sama dengan Arahkan ke sini Misalkan Jadi ketika ditarik Ini Sama terus ya Karena Get pivot data Gimana cara menghilangkan Get pivot data Teman-teman Klik disini Lalu ada analyze Ada option Ada get pivot data Nah Ya Jadi sama dengan Arahkan disini teman-teman Oke Segini cukup Takutnya ini kena filter Teman-teman Teman-teman harus bikin kayak gini ya Klik kanan Pivot table option Atau Analyze Pivot table option disini Ingat di display ini teman-teman Ya Saya klik disini Pivot options Display Nah ini Show item itu data Kalau bisa di checklist Di checklist ya teman-teman Jadi untuk penunjukkan nanti Kalau seandainya Saya akan tunjukkan ya Misalkan saya kasih gender Pria Wanita Oke ada ya Coba saya akan job title ke sini Job title misalkan Analyze Tuh hilang kan ya Jadi Hries Analyze Tuh Jadi hilang kan Hilang itu apa ini Maksudnya tercollapse ya Gimana biar Seandainya Tidak hilang teman-teman Klik kanan Pivot table options Display Nah ini kalau bisa di klik Di klik ya Oke Tapi kalau gak bisa ya sudah Berarti gak ada nanti Tinggal teman-teman di block aja Kayak gini Lalu teman-teman klik Insert Disini ada namanya Three maps Ini teman-teman Three maps Diklik Three maps ya Klik Delete Nah tinggal warnanya Ya desainnya kita ganti dulu Pengen yang mana coba Yang ini Ini oke kayaknya ya Oke Ini oke Atau yang ini Ini aja ya Lalu teman-teman di klik Delete Dan kita ke format Kita fillnya kita No fill And no outline Ya biar Tembus pandang nanti Kita drag ke sini teman-teman Drag ke sini Nol Shotlight tadi delete Eh delete Dan plus Oke disini Data labelnya More data labels Kita kasih Value ya Jadi biar ada Kelihatan Kalau sudah teman-teman Diklik aja Diklik Maksudnya yang di klik itu Angkanya sini Diklik And teman-teman perbesar Ya Di home ya teman-teman Perbesar Kliknya dua Klik sekali Wait Klik sekali Yes Ya jadi Diklik sekali biar Terblok semuanya ya Kita bold Kita perbesar Warnanya teman-teman Bisa pilih yang mana Coba Colornya yang mana Colornya Yang ini hijau Kali ya Oke ya Finance Dan jangan lupa Kita klik Analyze Table 3 Adalah departemen Oke Ya Karena sudah mulai banyak Kita Plus lagi aja Lalu kita kasih wilayah Oke Ini kan Karyawan sudah ada ya Sudah banyak tuh Wilayah apa teman-teman Ya kita tinggal Di blog aja Di blog segini ya Control copy Pasti kasih wilayah S Ada yang clear Nah ini kenapa clear Karena Atasnya filternya belum Copy Wilayah Sekarang ke paste Nah kalau gak muncul Klik kanan aja Show field list Muncul disini Bukan departemen Tapi apa teman-teman Kita adalah wilayah Wilayahnya ke Country Negara Ya Muncul Country And jangan lupa Analyze Pipotable Adalah Wilayah Nah Ini teman-teman Gak bisa kita kasih Pipot chart And kita Ke ini Ke area Gak bisa Maksud kami Ke maps Gak bisa Gak ada maps Maksud kami ini teman-teman Gak ada namanya adalah Map ini gak bisa Coba Ya gak bisa Jadi biar bisa Teman-teman Di block Sekini And Pipot chart Muncul ya And kita klik plus Data label Muncul kah Itu muncul ya Data label Jadi titlenya kita Jumlah karyawan gitu ya And jangan lupa Kita klik Format Kita kasih Fillnya adalah No fill No outline Jadi biar tembus pandang ya Nah Ini jangan lupa Grand total kita hapus Gimana caranya Di design Disini ada On off rows and column ya Ini juga sama Kita lihat kateri gaji Jumlah ini Boleh lah Kalau ini boleh Yang gak boleh itu Yang mana yang ini ya Takutnya Ketika Di gini gitu ya Jadi Grand total masuk ke sini Kan jadi error ya Jadi kurang oke lah Analisanya nanti Keliru ya Jadi mending kayak gini Oke Takutnya ke filter gitu Clear Yes Itu kan jadi error Oke Apalagi Oke Wilayah sudah oke Oke teman-teman Kita buka sheet baru Oke disini kita tulisin adalah Gender ya Saya akan lihat disini Ada gak yang Kepake ya Nah kalau gak ada Kita copy aja disini Copy And paste Gender Disini kita akan Gender ya Dan biar ada total teman-teman Analis Lalu Sorry design teman-teman Disini ada Grand total On On 4 hours and column Ya ketahuan Ya Oke ini kita gak Gak kebutuhan And ini juga sama Job title Job title kita Blok Paste And kita kasih sekarang Bukan gender teman-teman Tapi apa ya teman-teman Disini ada annual salary Eh bukan annual Tapi Range salary Oke Totalnya Annual salary Kita klik Oke Lalu kita klik Nomor format Currency Oke And ini masih sum Kita sum rise Values by average And jadilah Seperti ini ya teman-teman Ya Oke Kalau sudah jadi Jangan lupa Kasih nama Analyze Apa sih Ini adalah Range income Ini adalah gender ya Jadi biar kita kasih nama Kalau sudah Kita kasih dashboard aja teman-teman Dashboard ya Nah disini kita akan Tulisin Dashboard HR Analytics Lalu kita kasih nama PT Anggistu bagus Lalu saya akan Block 2 Lalu saya akan Ketengahin gini Ya Lalu saya akan Ketengahin Oke Lalu Gini teman-teman ya Biar teman-teman bisa Block segini ya Sampai dengan Ya Sampai dengan Sampai dengan X aja teman-teman ya Nah segini aja cukup Sampai dengan X Nah lalu teman-teman Bukan merge as center Tapi merge across Klik Di bold Teman-teman kasih warna hijau Oke Ijau ini cukup Lalu fontnya kita kasih Warna putih aja Dan tentu Kita kasih 14 Bukan kalibri Tapi coba Dengan bebas Ada gak Ada tuh ya Ada namanya bebas Teman-teman tuh TXT bagus Lalu teman-teman Ya Teman-teman Sekarang insert Yang namanya shape Oke Oke Sampai dengan 40 boleh Oke Kita tarik ke kanan Oke Dan Shape outline nya adalah No outline Kita kasih Shape fill nya adalah Warna Ini Yes Oke And jangan lupa Kita kasih lagi Insert Disini kita kasih Shape And ini Teman-teman Shape nya Shape ini Top corner Atau ini Yes Top corner Okay Klik jadi kayak gini Tinggal kita puter Puternya gak usah manual Ini aja teman-teman Ya Rotate Nah ini aja Klik rotate Rotate nya saya balik lagi ya Bukan gini Rotate nya saya gini Right Left Vertical Horizontal Yes Ini saya tarik ke tengah Yes Biar rounded kayak gini ya Biar kayak gini Yes Oke Dan saya akan Shape fill nya Saya akan Saya akan Maksud kami No outline Oke Fill nya saya akan Isi dengan Shape fill Picture Online picture Saya akan isi dengan Tulis in Employee Saya akan pilih ini Oke Insert Oke Dan saya akan Klik format Crop Crop fill Oke Jadi crop fill Kayak gini Jadi Kita bisa Rotate Oke Lalu kita Ah Kayak gini Oke ya And Kita bisa Format lagi Teman-teman Kita bisa Correct Colour nya Kita bisa Kasih yang Yes Lebih hijau Boleh ya Oke And Kita klik dua kali Boleh Kita bisa Format lagi Disini ya Teman-teman ya Bisa kita Shape fill nya Kita Teman-teman Kalau mau Ada gradient Boleh Tapi ini Gampangnya kita Klik kanan teman-teman Format fixture Ya Format fixture Disini teman-teman Kita bisa Fill nya kita lihat Transparansi Transparansi nya adalah Segini Biar transparan Yes Atau kita Boleh kita ganti Jangan warna Biru ya Colour nya kita ganti Yang ini aja Tapi Transparansi nya kita Gede kan Yes Seperti ini ya Bisa loh Kayak gini Ya Kalau teman-teman suka ya Kalau gak suka ya Jangan ya Gitu aja Oke Dan kalaupun Mau kita ganti Gambar bisa Kita bisa Klik kanan Kita Format fixture Teman-teman Disini Fill nya kita Bisa ganti Online file Kita bisa Ganti dengan Building Misalkan ya Kalau gak suka Teman-teman bisa Pilih Ini klik Insert Kita Bisa Puter Rotate Tapi ini oke ya Teman-teman oke kan ya Udah jadi ya Oke Tinggal kalau mau ganti Background ini Teman-teman bisa Ganti dengan yang Mungkin Warnanya adalah Ijo muda Lalu Kayak gini Dan Ininya teman-teman bisa Kurangin tuh Mainkan disini aja Ya Itu cara memainkannya Teman-teman ya Oke Udah udah jadi Kita tinggal Teman-teman Insert Disini adalah Teman-teman cari Yang namanya adalah Ini Kayak gini ya Oke Oke Dan feel-nya teman-teman No feel Ya Oke Lalu kasih text box lagi teman-teman Klik dari sini Kesini ya Allahuakbar Bisa Yes No feel lagi Oke Tulis ini adalah Apa ya Kita lihat kesini Total karyawan Oke Klik dua kali Bolt Dan kita kasih Ijo Ini juga sama Dan jangan lupa yang tadi itu ya Kita Format Jangan pakai outline Juga sama Klik No Outline Oke Kita kasih Luar biasa Nah Tinggal kita klik disini Langsung kasih sama dengan teman-teman Teman-teman kasih adalah Ke gender Ini Seribu ya Nah Dia muncul disini seribu Dan kita Ya Klik disini aja ya teman-teman Lalu Klik Di bawahin Tengah Gitu Lalu kita perbesar Kasih warna Ijo juga Perbesar Kayak gini Ya Kalau sudah di klik aja Klik ini juga Klik kanan Kasih Group Oke Lalu kita Seperti ini ya Control copy Control paste Oke Control copy Control paste Control copy Control paste Oke Ada berapa Control copy Control paste Control paste lagi Oke Ada berapa kah ini Sudah ada 6 Kita lihat 6 cukup lah ya 6 cukup 6 cukup lah ya Oke tinggal kita block Dari bawah Block ke atas Kalau gak bisa di block Kayak gini Teman-teman tinggal Klik Klik control Klik Klik shift ya Maksud kami Klik Klik shift Klik Klik shift Nah jadi Dengan klik shift Terblock semuanya Lalu disini ada format Teman-teman Disini ada Namanya adalah Line Line Distribute Horizontally Tapi sebelum kesana ya Teman-teman Satu Geser kesini Oke Geser kesini satu ya Jadi Biar Kiri kanan Oke Line Distribute Horizontally Line Distribute Vertically Jadi biar rata Ini total karyawan Saya klik 2 kali Total Pria Ini total Wanita Ini AVG Low income Ini adalah AVG Middle Income Ini adalah AVG High Income Oke Nah ini Saya akan Gender Gender udah oke Diklik disini Diklik disini Gender B6 Kita lihat dulu ya Ini adalah Ini B6 Ini pria itu Teman-teman ingat B4 Ini B5 ya Oke Berarti Diklik disini Ini adalah B4 Ini adalah Klik B5 Nah kalau rubah Kayak gini teman-teman Tinggal di klik aja Oke Nah kalau gak bisa Diklik Coba di ungroup Semuanya ya Klik 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 Ungroup Coba Yes Coba kita klik disini Oke Nah klik Promot Painter Klik disini Promot Painter Klik disini Ya Promot Painter Jadi langsung ketahuan ya Nah sekarang Kita lihat ke Income sini teman-teman Nah Boleh kayak gini Atau kalau mau Di Di custom juga boleh ya Tapi kalau memang cocok kayak gini Udah Sini aja ya Kita ke mana Ke dashboard Klik Sama dengan Low income yang mana Kita akan Ke Gender Low income Segini oke Kesini juga Sama dengan Ke Middle income Dan yang kesini adalah Sama dengan High income Like Tinggal kita klik disini Oke Dan kita kasih Namanya adalah Ini adalah bebas tadi ya Bebas Kita klik dulu disini Oh ini Calibri juga sama Udah Calibri aja Calibri Tinggal kita perbesar Oke Dan kita kasih warna Ijo tua aja Di bold Di bold boleh 28 Oke Nah kalau sudah tinggal Format painter Klik disini Format painter lagi Klik disini Jadi biar Langsung aja Segitu Oke Ulang lagi Kita ke ship Klik ship Klik ship Shipnya jangan dilepas ya Teman-teman Ship jangan dilepas And kita ke format Kita pilih Line Eh sorry Distribute horizontally And line distribute vertically Ya Biar rata Oke Sudah Segini Dan kita sekarang Kasih Adalah Boleh Gender di klik Insert Teman-teman Klik yang namanya adalah Slicer Diklik And kita pilih Apa teman-teman Kita pilih Adalah Bulan Ya Month Atau nama bulan ya Nama bulan Biar muncul Klik Oke Nah muncul nama bulan Kita ganti warna ijo ya Kita ctrl x Ke dashboard Atau paste Nah Biar ke kiri Options And kita pilih Luar biasa Ah ini Yes Muncul Jadi kita klik Januari Februari Nah Oke Kenapa muncul sebagian Karena Klik dulu Option Report connectionnya adalah Belum checklist semuanya Teman-teman Harus checklist dulu Oke Saya pilih April Ini adalah Oke Nah Ini bulan apa sih teman-teman Oke klik Disini Options Disini ada slicer Ada slicer caption Bulan Ini Higher Higher month Jadi Bulan perekrutan Oke ini higher month Nah kita tambah lagi teman-teman Kita ke sini Disini boleh Disini juga boleh bebas yang mana aja Insert Disini ada slicer Kita pilih tahun Year Oke Kasih warna Ini Oke Ctrl X Paste di dashboard Sini Paste disini teman-teman And kita kasih Optionnya adalah 3 1 2 3 Kita lihat ukurannya Klik disini Lihat Heightnya berapa 3,2 3 aja cukup Buruk ya 3,3 Oke ya Ini juga sama Tingginya adalah 3,3 aja Tarik kesini teman-teman Oke Kesini cukup Dan jangan 3 Mungkin gini ya Oke Tarik kesini Oke teman-teman Options Report connections Masih belum Oke Tuh Rubah semua ya Oke Jangan sampai salah klik ya teman-teman Teman-teman disini ada data wilayah Disini ada series Biar kita perbaiki dulu Perbaikinya adalah dengan klik design Select data ya Disini seriesnya klik edit And kita ganti dengan Jumlah Karyawan ya Klik Oke Dan berubah Tinggal warnanya Kalau mau dirubah Kuas Kita pilih kuas Weiss Kita pilihnya color ya Kalau warna hijau ada gak ya Warna hijau kalau bisa ya Bisa kah Coba klik Coba Andul dulu Kita ke wilayah Oke Kita klik dulu ya Lalu kita Cari Warna Ijo Ijo coba Bismillah Ah ada warna hijau ya Udah ada Tinggal kalau mau luas Kita Oke jadi Legendnya coba Kalau di bawah gimana Oke gak sih Di top Nah kayaknya lebih oke ya Kayak gini ya Betul gak sih Ini kita dilihat aja teman-teman Lebih oke gini deh kayaknya ya Tuh Ya Jadi ctrl x Saya akan Ke dashboard Oke Oke Disini ya Oke Dan saya akan tarik ke atas dikit Biar Pas Saya akan Close Ya Muncul semuanya Betul Oke Disini kayaknya cukup ya Segini ya Ini udah oke Menurut saya sih udah oke ya Oke Apalagi Kita akan ke Kategori gaji Disini saya akan klik Ctrl x Saya akan ke dashboard Ctrl v Jadi ini komposisi karyawan Kita bisa Tunjukkan ya Berapa komposisinya Oke Lalu disini Juga ada Ini Ctrl x Ke dashboard Ctrl v Ya oke Jadi close dulu Ini kita akan Geser dikit Perkecil ya Biar jelas Luar biasa Allah Nah biar pas Nah kalau Kita ingin Perbesar Klik kanan aja Lalu format Data labels Disini ada ini Teman-teman Jadi kalau teman-teman ingin Mendesign disini Sebetulnya Ada size Alignment ya Ada ini Tapi kalau kita klik Batangnya dulu Batangnya klik Sini ada Donut hole size Mau diperkecil Perbesar boleh Oke Yes Oke saya akan Perbesar Makanya kurang Ke kiri Oke Kayaknya oke ya Segini ya Oke gak sih Sini udah oke lah Oke dan view Green lines ya Jadi Lebih indah teman-teman Jadi kalau saya klik Maret Kita rubah ya Tahun 99 Klik 2000 Rubah semua ya Ini kalau kita mau geser Dikit boleh teman-teman ya Geser dikit Juga geser dikit boleh Oke Ini juga Kalau mau digeser dikit boleh ya Jadi gesernya adalah Gini Caranya gini Geser satu aja Kayak gini ya Oke Lalu klik 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 Oke Lalu format Lalu Align Distribut Horizontally Klik Jadi geser ke kiri Semuanya Ya kan Tinggal kita geser dikit lagi Kalau mau Boleh tuh Geser dikit lagi Segini Oke Klik 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 Kliknya Klik Shift ya Shift 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 Nah Tapi ada kekurangan Tadi kita lupa Tidak di grouping dulu Jadi saya Ctrl Z dulu ya Oke Ctrl Z dulu Ini udah oke Tinggal kita klik Ctrl G Klik kanan Group Klik 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 kanan Group Klik 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 kanan Group Klik Klik kanan Group Klik 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 kanan Group Klik kanan Group ya Ini saya digeser segini aja Oke Lalu klik 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 And Format Line Distribut Horizontally Oke Oke Jadi Jadi kalau kita Oke Jadi View-nya pastikan dulu 100% Klik Udah 100% Udah oke Udah oke ya Tinggal kita klik 94 Nah ini 95 Oke itu 96 Yes Kalau dirasain terlalu besar ya Kita ke home Kita ke 10 Oke Yes Mungkin ini terlalu Bold ya Bold-nya saya hilangkan Mungkin abadi Kurang cocok kali ya Kalibri aja ya Di bold Atau Arial barangkali Arial Oke teman-teman Kita duplicate Klik kanan Move or copy Klik create a copy Move to end Klik dashboard Wait Sedang loading ya Teman-teman Disini udah terlihat Dashboard kita Udah luar biasa ya Oke Takut ada yang kelupaan Kita kurang Kurang indah Klik Control Klik shift Takutnya Ada mencong-mencong ya Format Align Vertically Klik-klik Align Vertically Align horizontally Ya Takutnya mencong-mencong ya Oke Oke Dan kita akan Gimana teman-teman Yes Ini dashboard 2 Ininya saya akan delete aja Delete Delete Yes Biar lebih lapang ya Ini juga saya delete Saya juga delete juga Dan saya akan juga delete juga Disini ada Lihat kategori Oke Oke Nah ini Oke Saya ke dashboard dulu ya Teman-teman Close Kategori wilayah Nah ini Control X Jadi saya akan masukkan apa Teman-teman Masukin Ini teman-teman Yes Kita bisa perlebar ya Ini kita tulis Apa teman-teman Job title ya Ya Ini bisa kita copy juga Kita kasih paste Disini Dan kita klik kanan Shop it list Disini bukan job title Tapi departemen Jadi bisa ketahuan Gajinya Dan kita Control X lagi Paste lagi Eh sorry Bukan control Control copy Teman-teman ya Control Paste Kita bisa kasih Business unit Ah ini Yes Dan bisa Kita copy lagi Kita bisa Paste disini Kita kasih Gender ya Oke Lalu Mending ini Saya copy ke bawah aja Lalu saya akan kasih Control X Luar biasa Terpastir Yes Yes Nah ini Sudah ada teman-teman ya Sudah Dan kita juga kasih Disini Adalah Ethnic Yes Bisa Ethnic Teman-teman Jadi kita bisa tulis Gaji Jadi kalau mau Lihat gaji Dashboard Misalkan Lihat Recruitment Tahun 2021 Diklik Ada 51 orang 35 pria Pria 35 Total wanita Disini gajinya Kali-kali-kali 86 Ya Ini Pecahannya Ya Ini pria Langsung ketahuan Langsung Ter Oke Nah Menurut saya Segitu aja ya Tinggal Kita ini Hide aja ya Hide Oke Dan Gimana caranya Biar pindah-pindah Teman-teman Klik insert Disini Cari Teman-teman Adalah Klik Tulisin Summary Summary Di block Bold Lalu Perbesar Tengah Tengah Yes Warnanya hijau Fillnya Kita lihat Format No fill Shape Nya Kasih warna Ini And Perlebar Ini Terlalu lebar Teman-teman Tapi Warna textnya Jangan hijau Tapi Kalau mengambang Kayak gini Lebih baik Kita kasih fill Aja ya Teman-teman Format Atau Mau di Gradient Boleh Misalkan Kita Gradient Gradient Lebih oke Tapi More Gradient Kita Lebih Mantep Kita Kasih Warnanya Warna Ijo Kayak gini Ini Kasih Warna Putih Oke Ijo disini Jangan terlalu Ijo Banget Transparan Gitu Lebih mantep kan Yes Summary Dan ini Kita Klik Disini Klik Ctrl copy Ctrl paste Nah Disini aja Gaji Oke Diklik disini teman-teman Klik Lihat Ada insert gak Insert ada link gak Ini kita This Place in this document Ya Ini ke Dashboard Oke Gaji disini Klik Disini ada insert Ada link Pilihnya adalah Place in this document Gaji Klik Oke Kita klik 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 gaji Klik Syahmat Muncul ya Oke Kita tinggal klik kanan Klik kanan Copy Gaji Paste Drag kesini Yes Dashboard lagi Klik kanan Copy Gaji Paste Eh sorry Yang gaji Maksud kami Ah yang gaji Copy Gaji Pasti Nah Kayak gini Teman-teman Kita klik summary Dia pindah ke summary Teman-teman Kita klik gaji Pindah ke gaji Klik summary Yes pindah Clear Coba ini di awal ya Tuh Kalau saya klik clear ini Klik gaji Juga Ngefek kesini ya Klik summary lagi Tolong Lihatkan ke saya Di Tiga bulan pertama Itu klik Caranya checklist dulu Checklist Januari Oke Clear dulu ya Kita clear dulu Clear dulu ya Kita klik Januari Lalu kita klik disini Teman-teman Ah Februari Maret Ini tiga bulan pertama ya Tapi saya mau liatnya Mau liatnya di 2020 2021 Jadi Klik 2020 Klik Checklist ini 2021 Nah ini Ada 44 karyawan ya Dari 2020 Kita liat Wanita Gaji Nah ini Ini gajinya teman-teman tuh 44 orang ini gajinya tuh Yes Keren gak Dan kalau teman-teman ingin menunjukkan satu lagi ya Note Misalkan Note Drop paste Yes Ini saya akan Pivotable options Sorry Maksud kami Klik Show feed list Teman-teman Bisa di Uncheck semuanya ya Uncheck semuanya yang disini Uncheck semuanya Oke Teman-teman masukkan adalah Employednya Ini adalah yang Resign Control X Siapa aja sih Pertama adalah Teman-teman drag Namanya Full name Lalu drag Job title Drag Departemennya Drag Business unitnya Drag Gajinya Oke Nah ini kan menurun ke bawah ya Gimana biar ke samping Teman-teman klik design Disini ada report layout Show in tabular form Klik Dan Subtotalnya kita Do not show Subtotal Nah jadi kayak gini Jadi teman-teman bisa melihat yang resign siapa aja sih Ada 4 yang resign ternyata Kita balik ke atas ya Kita ke Uncheck Uncheck Kita lihat Ini teman-teman yang udah resign ya Banyak Bisa tambahin lagi Ya Klik kanan Teman-teman Coba Kita klik kanan Move or copy Teman-teman Copy Move to copy Duplicate Yes Gaji 2 Kita klik Karyawan Resign ya Nah Karyawan resign teman-teman ya Teman-teman bisa Klik disini ya Lalu teman-teman kasih Adalah employed Nah sekarang teman-teman Ini kita gak pakai lagi Karena ini bukan Total karyawan Secara keseluruhan Kita bisa delete Atau teman-teman nanti bisa Edit linknya ya Linknya bisa edit Teman-teman Kesini Coba kita lihat Linknya teman-teman bisa Edit Di Unhide sini Kan ada tadi ya Oke Tapi kalau mau gampangnya ya Teman-teman delete aja lah ya Delete 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 Ya Oke Teman-teman Disini kan ada namanya Employed Disini klik resign Jadi ketahuan yang resign berapa aja sih Ini juga sama Klik Juga Employed Kalau susah Kalau susah nyari Gini aja Ada em Employed Teman-teman klik yang resign siapa aja Klik juga disini Employed Resign Klik oke 85 totalnya tuh Klik disini juga Oke Em Employed Dan ini juga sama Em Employed 85 tuh ya Ini teman-teman bisa Ganti Ganti Ini kita ganti aja Teman-teman ya Kalau mau diganti Boleh ya Caranya teman-teman Biar gampang Klik Insert Gitu ya Klik kanan lagi Insert Ya Buat apa Buat pindahin ini teman-teman Yes Oke kita pindahkan ya Atau kalau mau gampang Klik analyze Disini ada select Enter pipotable Ya Lalu bisa move pipotable Kemana pipotablenya Adalah Kesini 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 ke K Klik oke Yes Pindah Insert Ke bawah Coba Done Gak bisa Oke Kita Klik analyze lagi Select Enter pipotable Move to Bisa gak Ke K9 Takutnya gak bisa Kalau gak bisa Karena udah Tertimpah ya Jadi kalau mau Kalau sulit kayak gini tinggal insert Insert down aja Yes Bisa Pas ya Ini warnain Warna ini aja Oke Employee resign Jadi ketahuan siapa aja yang datang Atau segini ya Lalu teman-teman bisa klik Delete Ini juga bisa klik Klik kanan delete Yes Dan ini bisa kita klik Delete Bisa biar naik ke atas Teman-teman inginnya sih kita copy aja ya Nah kalau kita klik kan Pindah ke gaji Nah Diklik gak bisa ya Kita klik kanan bisa kah Klik kanan copy Lihat di home nya Kita klik Pasti Yes Bisa gaji Kita klik aja Lalu kita klik Yang namanya adalah Karyawan Resign ya Oke Tarik ke bawah Ini kita gede kan aja Ya And kita lihat Insert nya Link Karyawan resign Oke Copy aja Copy aja Paste Yes Paste aja Kalau gak bisa di home aja Ada Paste Oke Nah ini dia pasti ke gaji ya teman-teman Delete Coba Teman-teman bisa gak Ini kita copy Paste ke sini bisa gak ya Ah bisa tuh Klik kanan aja Oke Dashboard And Klik kanan lagi Ini klik kanan aja Jadi klik-klik Biar-biar ini Pakai klik kanan ya teman-teman ya Oke Summary di klik Oke Gaji Klik Oke Balik ke summary Oke Karyawan resign Klik tuh Jadi teman-teman ya Udah jadi Hore Dan Teman-teman walaupun di hide Ingat Orang bisa meng Unhide Tuh kayak gini Gimana cara melindunginya Klik di review Ada protect workbook Klik passwordnya Aegis Klik Oke Sekali lagi Aegis Oke Sekarang coba kita klik Gak bisa Unhide Gak bisa hide ya Saya ulang lagi Summary Gaji Karyawan resign Summary lagi Yes Kita klik 2009 Ini data 2009 teman-teman Kita Gini Kita clear lagi 2009 aja Yes Ada 29 karyawan Gajinya ini teman-teman 29 karyawan itu Yes Teman-teman Sekarang di level akhir teman-teman ya Jadi Kalau seandainya Teman-teman seperti ini Teman-teman Gridline nya di uncheck Biar apa? Biar tidak ada Kotak-kotaknya Lalu Formula bar juga di uncheck Biar Tidak ada formulanya Lalu Heading juga sama di Uncheck Heading And terakhir adalah teman-teman Klik Di sini Di sini ada Auto hide ribbon Atau show tabs Show tabs aja ya Klik Jadi lebih sempurna seperti ini Yes Jadi teman-teman Lebih lapang liatnya Klik gaji Klik summary Klik karyawan resign Dan luar biasa ya Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh